Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizkawati Sedikit saya menjelaskan tentang Manajemen peserta didi Manajemen peserta didi adalah Bagaimana cara Kita mengatur peserta didi kita Sejak mereka masuk sekolah Hingga mereka lulus Peserta didi pada dasarnya Memiliki kesamaan-kesamaan Yang mana kesamaan ini Muncul sebuah sistem layanan sekolah Sehingga Tiap-tiap peserta didi nantinya akan Mendapatkan pelayanan Yang sama akan hak-hak mereka Manajemen peserta didi ini Bertujuan untuk mengatur Kegiatan-kegiatan Peserta didi agar dapat menunjang Proses belajar mengajar Proses belajar mengajar Sehingga tujuan dari sebuah pendidikan tersebut Dapat tercapai Tentunya para pembimbing peserta didi itu Mempunyai tujuan yang sama Untuk meningkatkan kecerdasan bangsa Tentunya dengan meningkatkan Pengetahuan peserta didi Keterampilannya Menyalurkan dan mengembangkan Kemampuan umum Bakat yang dimiliki oleh peserta didi Terus juga Seorang pembimbing itu Harus bisa menyalurkan Aspirasi yang dimiliki oleh peserta didi Terus Apa namanya Di dalam Di dalam Manajemen peserta didi itu Ada yang namanya Berbagai macam pendekatan Di sini Ada pendekatan Wantitatif yang menitikberatkan Aspek-aspek administrasi Dan Birokrasi lembaga tempat peserta didi Tersebut belajar Dan pendekatan Kualitatif yang lebih Memperhatikan masalah Kesejahteraan peserta didi Jadi Ketika Apa namanya Ketika peserta didi Sudah masuk ke Dalam meranah Ruang lingkup Apa namanya Sekolah Maka Akan ada Pendekatan-pendekatan Yang akan dilakukan oleh Pembimbing Mungkin hanya ini Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.